Jadi ada sudah mulai kelihatan perbaikan, kenaikan investasi. Jadi secara keseluruhan sebetulnya dari aktivitas utama di tahun 2022 ini, kegiatan eksplorasi maupun development itu adalah relatif naik. Tahun 2002 ini masih merupakan challenging buat kita untuk menaikkan produksi, daya tarik investasi, kemudian juga beralih dari energi fosil ke energi yang terbarukan. Terima kasih. Terima kasih. Hulu Migas menjawab asa untuk sumber daya dengan segala daya dan upaya untuk menuju Indonesia kembali berjaya. Mengapa? Sebab sektor Migas termasuk urat nadi bergeraknya perekonomian di Indonesia. Ketersediaan Migas dan infrastruktur Migas sangat menentukan kelancaran pergerakan kegiatan perekonomian. Nah seperti apa pencapaian Migas di Indonesia di tahun 2021 ini, serta bagaimana proyeksi dan prospek Migas di tahun 2022 untuk mengupas prediksi sektor hulu Migas di tahun 2022 telah hadir bersama kita, Bapak Taslim Yunus, selaku sekretaris SKT Migas. Selamat sore Pak Taslim. Baik Pak Taslim, sebelum kita menata tahun depan nih Pak, kita mungkin bisa mereview sedikit tahun 2021 nih Pak. Seperti yang saya singgung tadi Pak di awal, kalau bicara Migas, publik selalu bertanya soal lifting Migas. Tahun 2021 ini meski di tengah kondisi pandemi COVID-19, namun lifting Migas di Indonesia sudah hampir memenuhi target nih Pak. Lifting minyak misalnya dari target 705 ribu barrel per hari hingga September tercapai 651 ribu barrel per hari nih Pak. Nah Pak Taslim, bisa dijelaskan ke publik Pak, dibalik sukses mendekati target lifting minyak 705 ribu barrel per hari di tengah pandemi COVID-19 ini, seperti apa Pak Taslim? Silahkan. Baik Mas, jadi kalau kita lihat tahun 2021 kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, dan ini juga akan mengakibatkan kepada beberapa pekerjaan yang sudah kita laksanakan, tapi tidak bisa dilaksanakan. Kemudian juga beberapa sumur yang harusnya kita lakukan, tapi juga terkendala karena beberapa standar prosedur yang harus dilakukan, terutama adalah terkait dengan manusia, sumber daya manusia gitu. Di samping itu juga beberapa proyek yang mesinnya harus selesai tahun 2021, seperti tangguh tren tiga, kemudian juga beberapa lapangan gas di cepu juga tertunda, dan ini akan menyebabkan penurunan dari target yang sudah kita tetapkan. Sehingga secara keseluruhan memang lifting sampai hari ini itu adalah sekitar 660 ribu barrel per hari, dan ini mungkin juga sedikit di bawah target yang sudah kita tetapkan. Sebaliknya gas juga sedikit di bawah target, 97% dari target, dan ini juga daya syerap gas yang juga berkurang terkait dengan COVID yang kita alami. Mungkin itu, Mas, yang sebagai gambaran singkatnya. Baik, Pak Taslim. Berdasarkan data SKK Migas nih, Pak, di tahun 2020 saat pandemi merebak, konsumsi migas global seluruh dunia turun nih, Pak. Nah, ini bisa dikatakan juga penurunan terbesar sejak Perang Dunia Kedua nih, Pak. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 ini, Pak Taslim? Apakah konsumsi migas global sudah membaik? Dan seperti apa situasi di Indonesia sepanjang tahun 2021 nih, Pak? Apakah konsumsi migas sudah normal kembali, Pak? Kalau tahun 2021 masih turun, belum membaik ya. Kita mau lihat yang menarik itu adalah energi baru terbarukan itu yang cukup naik tajam. Tapi kalau minyak, gas, kemudian juga batubara itu adalah mengalami penurunan yang cukup sedifikan. Baik, Pak. Nah, Pak Taslim bisa dijelaskan nggak nih, Pak, secara umum? Seperti apa nih, Pak, kinerja industri hulung migas di Indonesia di tahun 2021 ini, Pak, berdasarkan data-data yang ada di SKK Migas, Pak? Ya, memang kalau kita lihat dari beberapa program ya, seperti sumur eksplorasi, kemudian sumur development itu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena pertama adalah karena COVID-19, kemudian juga walkover dan web service juga lebih rendah daripada yang kita rencanakan. Nah, sehingga keseluruhan itu adalah mengakibatkan lifting minyak dan gas itu sedikit di bawah target APBN gitu. Nah, di samping itu juga kita melihat beberapa proyek yang diharapkan on stream pada tahun 2021 ini juga mundur, terutama adalah dari tangguh tren tiga dan juga di lapangan cepuk, gas di lapangan cepuk gitu. Nah, ini yang menyebabkan beberapa penyebab tidak tercapainya lifting pada tahun 2021 ini. Baik untuk minyak dan gas ini. Oke, baik Pak Taslim, kita mulai masuk ke proyeksi 2022 nih, Pak. Kita mulai dari proyeksi investasi kegiatan di Hulu Migas 2022. Untuk membangun sumur baru Migas, Indonesia menargetkan sebesar 22,59 miliar USD atau sekitar 323 triliun ya, Pak. Nah, berdasarkan proyeksi SKK Migas nih, Pak. Seperti apa nih, Pak, sambutan operator Migas dunia menyambut 2022 nanti, Pak? Seperti apa daya tarik investasi 323 triliun di sektor Migas ini di mata operator Migas dunia nih, Pak? Ya, sampai hari ini kita membahas wakuran menambah budget tahun 2022, itu investasi itu baru tercapai 13,25 miliar USD. Sedikit lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021, hanya 10,55 miliar USD. Jadi, sudah mulai kelihatan perbaikan, kenaikan investasi dari 2021 ke 2022 sebesar 34,4 persen, Mas. Oke, baik. Ada kenaikan ya, Pak. Ya. Baik, lalu Pak Taslim untuk mencapai target investasi 323 triliun nih, Pak. Pemerintah kan akan melakukan penawaran wilayah kerja Migas pada tahun 2022, mencapai 12 wilayah kerja Migas ya, Pak ya. Nah, 12 wilayah kerja Migas di tahun 2022 nanti, sumur baru semua, atau termasuk pengembangan lokasi existing nih, Pak Taslim? Ya, kalau wilayah kerja baru tentunya, apa, yang baru ya, belum tentu ada sumur yang ada di situ gitu. Ya. Mungkin dalam tahap eksplorasi, kemudian melakukan seismik, kemudian melakukan pembunuhan eksplorasi, itu yang normal dilakukan kalau wilayah kerja baru gitu. Tapi kalau wilayah kerja extension, nah ini mungkin kita sudah melakukan development drilling dan lain sebagainya, seperti halnya terjadi di wilayah kerja Rokan gitu, Mas. Ya, baik, Pak. Nah, kita masuk nih, Pak, ke eksplorasi gas nih, Pak. Pemerintah kan mencanangkan target di tahun 2022 nanti, 66 persen dari total produksi gas Indonesia akan dipakai untuk konsumsi dalam negeri nih, Pak. Nah, akan seperti apa nih, Pak Taslim, gambarannya gairan eksplorasi gas di tahun 2022 nanti, Pak? Mengingat harga gas dunia kan juga terus meningkat ya, Pak ya? Ya. Jadi kalau kita lihat, aktivitas utama, pertama untuk eksplorasi itu adalah seismik 2D. Seismik 2D ini di tahun 2021, 2499 kilometer, di tahun 2022 ini adalah 3047 kilometer. Artinya, naik 22 persen. Jadi di samping itu juga seismik 3D, ya ini khusus untuk pengembangan lapangan. Ini juga di tahun 2021, itu 1121 kilometer persegi. Di tahun 2022 ini adalah 4305 kilometer persegi, atau naik sebesar 284 persen. Kemudian, development drilling itu tahun 2021 itu adalah 2520, sedangkan di tahun 2022 ini naik sekitar 800 lebih, atau 52 persen kenaikannya. Kemudian juga exploration drilling, yang sekarang itu 36 sumur, di tahun 2022 sedikit turun 8 persen, 33 sumur. Secamping itu juga walkover, juga naik dari 548 pekerjaan menjadi 581 pekerjaan, atau naik 6 persen. Kemudian juga well service dari 22.361 pekerjaan, kegiatan, naik menjadi 29.582 kegiatan, atau 32 persen. Jadi secara keseluruhan, sebetulnya dari aktivitas utama di tahun 2022 ini, kegiatan eksplorasi maupun development itu adalah relatif naik, Mas. Oke, baik. Pak Taslim, berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI ini, Pak, target lifting bigas tahun 2022 dipatok sebesar 703 ribu barrel per hari ini, Pak. Nah, seperti apa Pak Taslim menilai target lifting bigas di tahun 2022, Pak? Tahun 2002 ini masih merupakan challenging buat kita untuk menaikkan produksi, ya. Terutama kita masih mengandalkan kepada lapangan-lapangan tua, sedangkan lapangan tua itu kita tahu untuk menahan laju penurunannya cukup susah, gitu ya. Tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk berusaha mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Baik, Pak Taslim. Nah, Pak Taslim, kita masuk ke tantangan industri hulu migas di tahun 2022, Pak. PR di tahun 2022 adalah tentang kepastian hukum, soal data, kemudian juga kebijakan fiskal dan insentif. Nah, apakah PR-PR hulu migas ini sudah mulai ada titik terang, Pak, melakukan perbaikan memasuki tahun 2022 ini, Pak? Ya, memang seperti hanya kepastian hukum, ya, memang rencana undang-undang migas merupakan yang cukup membantu meningkatkan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, khususnya untuk oil and gas ini, gitu. Nah, ini sebetulnya ranah dari DPR dan pemerintah. Kami dari SKK migas siap melaksanakan apa yang diputuskan oleh badan legislasi dan pemerintah, gitu. Di samping itu, untuk juga insentif, sebetulnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif kepada wilayah-wilayah kerja yang dapat meningkatkan aktivitasnya, gitu ya. Seperti misalnya ada pajak, kemudian non-fiskal juga, gitu. Jadi, tahap demi tahap, sebetulnya pemerintah sudah memberikan insentif, tapi kita berusaha terus memberikan kompetitiveness yang baik di regional ini, gitu, Mas. Oke, baik Pak Taslim, mungkin tantangan lain muncul juga di tahun 2021 ini, Pak. Operator minyak, Pak Sarsa, juga ada yang tidak mau perpanjang kontraknya, nih, Pak. Nah, setelah kita diskusikan tadi, PR-PR yang kita diskusikan tadi, Pak, apakah itulah penyebab prosesan migas dunia belum tertarik mengeksplorasi sumur migas baru di Indonesia? Atau seperti apa, Pak? Sebetulnya kombinasi dari daya tarik investasi, kemudian juga, apa namanya, beralih dari energi fosil ke energi yang terbarukan, gitu, Mas. Jadi, ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan investasi untuk perusahaan-perusahaan besar di dunia, gitu. Mereka merubah portfolio-nya dari oil and gas, kemudian menjadi energi baru dan terbarukan. Nah, ini juga akan berdampak kepada kegiatan investasi di Indonesia, gitu. Oke, baik, Pak Taslim. Terakhir, Pak, salah satu tantangan besar sektor hulu migas adalah defisi neraca minyak yang terus melebar, nih, Pak. Produksi belum setinggi konsumsi, produksi belum setinggi konsumsi, nih. Nah, jelas kali ini, Pak, strategi di Indonesia untuk mengecilkan defisi minyak adalah dengan mencanakan target 1 juta barrel per hari pada tahun 2030, nih, Pak. Nah, SKK Bigas menghitung butuh investasi sebesar 160 miliar dolar atau sebesar 2.700 triliun untuk mencapai target 1 juta barrel di tahun 2030, nih, Pak. Nah, Pak Taslim, seperti apa, nih, peluang progres 1 juta barrel di tahun 2022 nanti, nih, Pak Taslim? Semakin menemukan momentumnya atau tantangan masih cukup besar, nih, Pak, menuju 1 juta barrel per hari itu, Pak Taslim? Silahkan, Pak. Ya, memang tantangannya cukup besar, terutama dari minat investasi di kegiatan hulu minyak dan gas ini, ya. Di samping juga daya tarik dari kegiatan hulu migas ini di antara beberapa negara di region ini, gitu. Nah, kami berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki daya tarik investasi, kemudian juga memberikan, apa namanya, daya saing yang tinggi, sehingga minat dari investasi ini akan lebih tinggi. Tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga kita lihat dari dalam negeri juga, gitu. Seperti halnya, Medco melakukan, apa namanya, pump in, juga pernah block, gitu, ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan minyak yang nasional juga, yang Pertamina khususnya, yang juga meningkatkan investasinya di kegiatan ini, gitu. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan dari luar negeri, tetapi kita juga memanfaatkan pemain-pemain nasional, BUMN, dan kemudian juga swasta nasional, gitu. Baik, terima kasih Pak Taslim atas waktunya dalam perbincangan kita pada sore hari ini, Pak. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Ya, demikian di smaker pekan ini, kita akan berjumpa pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alphamadelika pamit, sampai jumpa. Terima kasih.